Hamila sangat senang bisa belajar sejarah di musim peta. Hamila salah satu siswa yang ikut dalam kunjungan itu mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa belajar sejarah di museum ini karena dirinya suka dengan cerita sejarah dan cerita yang bertema perang dan dirinya merasa senang karena bisa mengenal para pahlawan khususnya para tentara peta yang telah berjuang mengusir penjajah dan bapak-bapak pemandunya sangat ramah dan baik sekali. Ujarnya usai kunjungi museum peta Bogor. Nama saya Kaila, asal sekolah SDS Panta Illa. Kesan saya selama di museum peta sangat senang karena saya dapat mempelajari sejarah tentang pejuang peta. Pelayanan di museum peta sangat baik dan sangat ramah. Kemudian RDST Bustami SPD, salah satu guru pendamping dari rombongan itu, dalam testimoninya, senada dengan siswa Hamila, mengatakan dirinya sangat senang bisa berkunjung ke museum peta Bogor karena di sini bisa belajar dan menambah wawasan tentang sejarah terbentuknya TNI yang kita cintai dan mendapat tambahan ilmu tidak sebatas dari buku pelajaran di kelas. Selain itu, di museum peta, para siswa mendapat penjelasan dari pemandu yang sangat utuh dan menyenangkan, sehingga dirinya merasa senang dan puas atas pelayanan di museum peta yang sangat ramah, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ibu RDST Bustami, asal sekolah SDS Pantai Indah. Pesan dan kesan saya berkunjung ke museum peta sangat senang sekali ya, karena bisa mengetahui sejarah Indonesia, khususnya perjuangan tentara peta. Kemudian setelah berkunjung ke museum ini, ilmu yang didapat banyak sekali, kita bisa mengetahui lebih dalam tentang diorama yang ada di museum peta. Dan berbagai koleksi yang ada di sini, seperti senjata, pedangkat tanah, baju pelatih Jepang, dan lain-lain. Kemudian untuk pelayanan di museum peta sangat ramah sekali, kita diterima dengan sangat baik. Semua pemandu menerangkan dengan jelas dan rinci tentang sejarah tentara peta. Seusai SD Pantai Indah Cilincing, Jakarta Utara kunjungi museum peta Bogor. Hari Rabu 31 Mei 2023, di Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Bogor, Jawa Barat. Kunjungan diikuti, 150 siswa beserta 10 guru pendamping. Rombongan tiba di museum peta pukul 9 WIB. Setiba di museum peta rombongan diterima oleh Kapten C.A.J. Dina Hamdani Nugraha, selaku kepala museum dan monumen peta, di halaman museum. Dalam sambutannya, Kapten C.A.J. Dina Hamdani mengucapkan, terima kasih kepada Sekolah SD Pantai Indah Cilincing, Jakarta Utara, yang telah menjadikan museum peta sebagai wahana untuk belajar sejarah bagi siswanya. Saya berharap, agar kunjungan ini bisa menambah wawasan, dan pengetahuan adik-adik tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga kalian bisa mewarisi semangat juang yang dimiliki oleh para pejuang, pesan Kep Dina dalam sambutannya. Para siswa selanjutnya dipandu oleh Kapten Dina, Sertu Berot Susanto, PNS Puji Ono, Bapak Yadi Supriyadi, dan Ibu Ani Sumarni untuk melihat koleksi museum peta lebih dekat dan lengkap. Para siswa mengikuti dan mendengarkan penjelasan pemandu dengan penuh semangat dan antusias. Kunjungan siswa SD Pantai Indah Cilincing, Jakarta Utara ke Museum Petabong.